Akhirnya Pak Aryo pun memohon kepada makhluk itu. Makhluk dimana yang bener-bener Pak Aryo melihat kalau itu bentukannya wewe gombel. Koe wani karo aku? Hmm? Koe wani karo aku? Tiba-tiba, tenyut nadi ilham berhenti. Nafas ilham tiba-tiba hilang. Dan ilham meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rian Agus Widodo. Kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul pesugian Popo Wewe Gombel. Pak Aryo dan istrinya. Mereka berdua mempunyai dua orang anak, Najib dan Ilham. Dimana mereka ini keluarga yang sangat pas-pasan, bahkan bisa dibilang kekurangan. Pak Aryo ini sudah menganggur terlalu lama, mencari kerja ini susah sekali. Akhirnya Pak Aryo ini kesehariannya hanya mengumpulkan kayu bakar dan dijual ke tetangga-tetangganya. Dan di tengah mencari kayu bakar, disitulah Pak Aryo menemui kesesatan. Seperti apa ceritanya perjanjian pesugian Popo Wewe Gombel? Kita langsung saja ke ceritanya. Alas Roban 2002 Kisah ini dialami oleh keluarga kecil dan mempunyai seorang istri dan dua anak, Ilham dan Najib. Dimana mereka ini hidupnya serba kekurangan. Mereka ini hidup tidak jauh dari hutan. Pak Aryo pun kesusahan mencari pekerjaan. Dan dimana untuk menopang kesehariannya, untuk makan sehari-harinya, Pak Aryo dan istrinya mencari kayu bakar. Dimana dijual kepada tetangga-tetangganya. Kenapa saya bilang kekurangan? Kalau ngomongin pas aja ini masih kurang keluarga Pak Aryo ini. Untuk makan sehari-hari aja, kadang mereka masih menyisikan nasi kemarin. Dimakan ulang. Dimana nasi udah basi. Tapi gimana lagi? Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Karena Pak Aryo ini tinggalnya gak jauh dari hutan. Jadi Pak Aryo ini dengan mudah untuk mendapatkan kayu-kayu bakar yang dia kumpulkan dengan istrinya. Singkat cerita, terjadilah hujan lebat. Terjadilah hujan badai. Dimana hujan ini seharian gak berhenti. Yang mengakibatkan Pak Aryo dan istrinya ini gak menemukan kayu yang kering. Yang layak untuk dijual. Pak Aryo pun kebingungan. Akhirnya Pak Aryo pun bilang sama istrinya. Bu kok koyongin ini nemen ya Bu Urip Bu? Aku ngopeng nikauin baik anak-anakku kok ngini ya Bu? Bu kok kayak gini banget ya Bu hidup kita? Aku hidup bareng kalian kok kayak gini banget ya Bu? Menyusahkan. Istrinya ini selalu ngasih support sama Pak Aryo? Enggak Pak. Pasti kita akan bisa melewatinya Pak. Sabar Pak. Iya Bu. Tapi kok aku melas kalau kau mbe anak-anakku. Tapi saya kasihan Bu sama ibu dan anak-anak. Dan akhirnya Pak Aryo dan istrinya tetap. Walaupun dengan keadaan hujan. Akhirnya Pak Aryo dan istrinya tetap melakukan pencarian kayu. Dimana kalau gak dapetin kayu berarti mereka gak makan. Mau gak mau mereka harus masuk hutan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk ke hutan. Bukan pada bibir hutan. Justru malah mereka ini masuk ke dalam hutan. Karena memang hujan ini gak berhenti-berhenti. Akhirnya Pak Aryo dan istrinya pun mulai menuju masuk ke dalam hutan tersebut. Pak Aryo mencari jalan. Jalan-jalan setapak dimana bisa untuk dilewatinya. Tanpa disadari tiba-tiba istrinya Pak Aryo ini melihat ke arah tengah hutan. Persis di tengah hutan. Itu ada tanah yang sangat lapang banget. Ada tanah yang sangat luas. Pak, pak, pak. Kok ada tanah luas ya Pak? Kok malah orang-orang ada tanduran ya Pak? Jadi kayak gundul gitu. Iya ya Bu. Kok gak ada tanaman malah ya Bu disini di tengah-tengah? Mana luas banget ya Bu. Iya Pak. Pak, pak. Tapi kok ada jemuran ya Pak? Jemuran apa ya Pak? Kok jemuran putih-putih? Kain-kain putih ya Pak? Kok kayak ada jemuran? Kayak ada jemuran dimana ada kain-kain putih yang lagi dijemur? Ayo Pak. Tiliin buah apa Pak? Ayo Pak. Kita deketin Pak. Siapa tau ada apa Pak? Masa di tengah hutan ada yang jemur kain ya Pak? Iya Bu. Ya weh siuk Rono. Mereka ini gak ada rasa takut. Karena memang keseharian mereka ini hidupnya mencari kayu. Tapi baru kali ini mereka memberanikan diri untuk masuk ke hutan. Karena memang mereka harus mencari kayu. Akhirnya mereka berdua ini mendekati jemuran itu. Jemuran yang dimana dilihat oleh istrinya Pak Aryo. Semakin dekat dengan jemuran itu, bau busuk mulai muncul. Pak Aryo pun kebingungan Bu. Kok ibu bau busuk gak Bu? Ibu mambur ya Bu. Kayak kok mamburnya? Buat dekenman ya Bu. Bu ini kok ada bau busuk banget ya Bu? Iya ya Pak. Mereka berdua langsung mual. Dan langsung seketika istrinya Pak Aryo muntah. Uwa istrinya Pak Aryo muntah. Ibu ini apa Bu? Rapopo Bu. Bapak kok aku mual ya Pak? Akhirnya karena mereka ini udah deket dengan kain itu. Mereka berdua ini penasaran. Pengen lihat. Pengen megang kain itu. Ketika Pak Aryo mulai mau memegang kain itu. Weee. Ada suara nenek-nenek. Dari belakang Pak Aryo dan istrinya. Jangan sembarangan kamu nyentuh-nyentuh kain itu. Kata nenek tua itu. Pak Aryo dan istrinya langsung melihat dimana sumber suara itu. Pak Aryo pun dan istrinya menoleh ke belakang. Dan ternyata ada nenek-nenek. Yang mukanya ini sangat panjang. Mukanya ini lonjong. Bener-bener sangat panjang. Keriput. Dan rambutnya ini sudah putih. Rambutnya bener-bener sudah putih. Dan badannya pun sudah membungku. Bu, iku manusia bukan ya Bu? Pak Aryo menanyakan ini ke istrinya. Mbu ya Pak? Kok ngeri ya Pak? Ya Pak, kok aku letih ya? Gak tau Pak. Saya kok takut ya Pak? Kalian mau apa kesini? Ini bukan tempat kalian. Seruan dari nenek-nenek misterius itu. Yang bener-bener dagunya ini panjang. Keriputnya yang udah memang tua banget. Dan rambutnya terurai. Wanita tua itu membungku. Dan Pak Aryo ini dan istrinya semakin ketakutan. Tapi Pak Aryo berusaha menjawab. Kulomriki mau badai. Mucali kayu. Kageng disati. Kalian buat apa ya? Nyari kayu disini. Kalian mau apa? Nyari kayu disini itu mau apa? Dasar manusia. Jadi Pak Aryo dan istrinya itu semakin bingung. Tapi Pak Aryo tetap menjawab. Pertanyaan dari nenek misterius itu. Kageng disati tengpeken. Kayu-kayu ini saya kumpulkan, Nek. Agar bisa dijual di pasar. Untuk bisa mencukupi makan kami. Dan anak-anak kami, Nek. Justru nenek itu malah ketawa. Sampai kapanpun kalian gak bisa kaya. Sampai kapanpun hidup kalian akan sulit. Justru nenek misterius ini meremehkan Pak Aryo dan istrinya. Pak Aryo ini bagikan ditampar ketika wanita misterius ini meremehkan pekerjaan Pak Aryo dan istrinya yang mencari kayu. Bener-bener bagikan ditampar. Seperti gak ada harga diri. Kalian pengen kaya. Pengen. Iya-iya Nek, tapi gimana lagi Nek? Usaha kami cuma bisa nyari kayu pakar untuk kebutuhan sehari-hari kami. Sangat mudah sekali. Kalian bisa kaya dalam hitungan tiga hari. Sangat mudah sekali bagi nenek itu bisa menjamin. Bisa kaya dalam hitungan tiga hari. Seruan dari nenek misterius ini. Lah tapi kedai kulau pripo Nek. Gampang. Gampang. Kalian kumpulkan kayu bakar-bakar yang basah. Ambil. Ambil semua kayu-kayu yang basah. Ambil kalian kumpulkan. Ikat jadi satu. Ngapun tenek, maaf Nek. Bukannya saya gak mau ngumpulin kayu-kayu. Tapi kayu ini terkena hujan Nek. Kayu ini basah. Mana mungkin laku Nek kalau saya jual. Pak Aryo pun menjawab dengan terbata-bata. Gampang. Kalian lihat kain itu kan. Koy wong loruh-weruh kan. Iya Nek. Ambilah sebagian kain itu. Kamu sobek bagian ujungnya. Koy suween. Sing sebelah paling ujung. Kamu sobek yang paling ujung. Bawa pulang. Setelah kamu sampai rumah. Keringkan kayu itu. Setelah kayu itu kering. Jualah kayu itu. Hasil dari penjualan kayu itu. Kumpulkan uangnya. Untuk modal kamu usaha. Karena dengan kain itu. Itu penglaris usaha kalian. Penglaris dagangan kalian. Hmm. Ngapun ten Nek. Ngapun ten mbak. Nah Neku-Neku. Kain apa nge? Itu kain apa ya mbak? Maaf mbak. Kalau saya boleh tahu. Ini kain apa ya mbak? Itu kain popok wewe gumbel. Popok wewe gumbel. Pak Aryo dan istrinya bengong. Kain popok wewe gumbel. Pak Aryo dan istrinya. Ini semakin bingung. Semakin ketakutan. Dan berpikir di dalam hati. Jika ini memang kain popok wewe gumbel. Berarti. Nenek misterius itu yang ada di depan mereka adalah wewe gumbel. Istri Pak Aryo pun dengan terbata-bata ngomong sama Pak Aryo. Pak Cucu itu wewe gumbel ya Pak. Itu wewe gumbel ya Pak. Jangan-jangan itu wewe gumbelnya ya Pak. Tapi terserah kalian. Itu semua terserah kalian. Ada dua pilihan di Pak Aryo. Mengambil kayu bakar itu lalu pergi. Tapi hidupnya masih utuh. Atau pergi mengambil kayu bakar itu beserta dengan kain popok wewe gumbel itu. Tapi mereka akan memulai kehidupan baru. Jadi ada dua pikiran nih di dalam hati Pak Aryo ini. Milih mana? Mau ngambil kayu tok. Tapi hidup mereka masih utuh. Apa mereka mengambil kayu beserta kain wewe gumbel? Kain popok wewe gumbel? Mereka bingung. Dan mereka ini gak kepikiran akan dampak efeknya. Mereka ini gak belum memikirkan ketika memang mengambil pilihan yang ngambil kayu dan popok wewe gumbel ini. Mereka gak kepikiran efeknya apa, buruknya apa. Mereka gak kepikiran. Justru malah mereka memikirkan Apa ya aku harus ngambil? Biar aku ini dan istriku dan anak-anakku ini hidupnya berubah. Justru malah Pak Aryo ini punya pemikiran kayak gitu. Akhirnya nenek itu mendekat. Gimana? Semua terserah kalian. Bia ibu. Itu terserah bapak. Ibu manut. Istrinya Pak Aryo. Akhirnya Pak Aryo pun mengiakan. Gak popok ya bu. Gita kan pingin bu mulihin kondisi kita bu. Iya Pak. Terserah bapak. KPKP ini terserah bapak. Ibu manut. Jawab dari istrinya Pak Aryo. Akhirnya wanita tua itu semakin mendekat. Ambil kain yang diseberang sana. Kain yang paling ujung. Kalian sobek. Pak Aryo pun melangkah menuju kain yang paling ujung. Dimana kain itu memang baunya busuk sekali. Akhirnya Pak Aryo pun memberanikan diri untuk menyobek. Menyobek kain itu. Nekimbah. Lipat kain itu. Hingga membentuk segitiga. Itu adalah kain popok wewe gombel. Kain untuk pesugihan. Pak Aryo kaget. Bingung disini. Tapi ingat pesan saya. Tapi ingat. Dieleng-geleng pesanku. Oh no pesan sekolah kok gitu dieleng-geleng. Ada pesan dari saya tolong diinget-inget. Itu kain hanya bisa digunakan di hari tertentu saja. Loh kok sakit kuat tentu mbak. Kain itu kain popok wewe gombel. Kain itu mampu menarik. Dan mematikan kepemilikan orang lain. Pak Aryo dan istrinya pun gak paham. Pesan dari nenek itu. Akhirnya mereka pun mengiakan. Setelah mereka berdua mengiakan. Perjanjian itu akhirnya mereka berpamitan pulang. Gimpon bah kula tak pamit wangsul. Ingat pesan itu. Kata-kata terakhir nenek itu. Singkat cerita akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Dan sesampainya di rumah. Pak Aryo dan istrinya pun sedih. Melihat anaknya si Najib dan Ilham ini bener-bener sedang kelaparan. Bu. Ilham lapar bu. Ilham ngeleh bu. Ilham kok pingin ma'em. Si Najib kakaknya. Ini langsung ngomong sama Ilham. Gusto. Rapopo. Cengeng. Si Najib ini malah membentak adiknya. Gak apa-apa udah ditahan. Cengeng banget kamu. Justru membuat Pak Aryo dan ibunya semakin sedih. Dan pada keesokan harinya. Pak Aryo dan istrinya memutuskan untuk memulai menjemur kayu kakak. Kayu yang mereka kumpulkan dalam keadaan basah. Akhirnya mereka menjemur di depan rumah. Ayo bu. Dijemur. Mereka berdua menjemur kayu itu. Dan dibantu dua anaknya. Si Najib dan Ilham. Le sabar yo Le. Nanti kalau udah kering bapak jual. Nanti hasilnya buat makan. Si Najib seneng dengerinya. Gak pak. Mudah-mudahan hari ini bisa makan yo pak. Ilham pun sama. Iya mas. Aku wes lapar. Justru suara-suara kecil dari mereka ini membuat. Bener-bener membuat terenyuh. Pak Aryo dan istrinya. Mereka makan bener-bener sangat susah sekali. Dan setelah kayu-kayu itu kering. Akhirnya mereka mengumpulkan menjadi satu. Bu. Tak panggul tak ke honing pasar. Sopo ngerti Pak Aryo bu. Apa ditawak-tawak kita nggotong-nggotini. Yowes pak. Sopo waising numbas. Bu. Saya panggul ya bu. Ini kayu-kayu ini saya bawa. Saya bawa ke pasar. Apa saya mau tawar-tawarkan ke tetangga sini. Jawaban ibunya justru malah. Yowes pak. Siapa saja yang mau beli. Mudah-mudahan ada yang beli pak. Dibawalah itu kayu. Tang 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 tang. Dan akhirnya di tengah Pak Aryo membawa kayu itu menuju ke pasar. Niatnya yang mau dijual. Tiba-tiba. Ada seseorang yang tiba-tiba. Ini memang tetangganya Pak Aryo. Ini memanggil Pak Aryo. Pak Aryo. Oke pak. Peripun. Ini kayunya mau dijual tak Pak? Nggak pak. Tak borong aku wepak. Aku butuh kayu bakar banget Pak. Oh nggak pak. Mau nggak pak? Iroh ini pak. Terserah bapak badai tumbasnya pinteng. Iki. Tak kaya sejuta ya. Si San. Gue aku maringin jenengan. Pak Aryo seneng banget. Dapet uang satu juta ini Pak Aryo seneng banget. Bu. Tenang rezeki ya bu. Eh iya pak. Bu beneran rezeki ya bu. Sangat girang sekali Pak Aryo ini membawa uang satu juta. Singkat cerita mereka langsung pulang. Le. Doma em di noiki. Hari ini makan le. Anak-anak mereka pun seneng mendengar kabar itu. Yee Alhamdulillah makan. Singkat cerita akhirnya mereka makan. Dan pada malam harinya Pak Aryo dan istrinya ini memikirkan. Memikirkan uang itu. Bu. Kira-kira mau buat modal apa ya bu? Ibu ini kan pinter bikin jajan bu. Mbak coba. Ibu nggak payah jajan. Sopo ngerti so laku bu. Siapa tau laku bu jajan ibu. Oh iya iya pak. Coba sesok tak gawe jajan. Ngo tak tol neneng pasar. Oh iya ya pak. Besok coba ibu bikin jajan. Nanti dijual di pasar. Nanti ibu jual di pasar jajan yang apa yang ibu bikin. Dan pada pagi harinya akhirnya istrinya Pak Aryo ini mulai membuat kue. Kue-kue kecil dimana yang akan dijual di pasar. Ibu tak rewangi apa rawsah? Nggak usah pak. Wes kwerono dulankaro cacah. Kwerono dulankaro bocah-bocah. Kamu sana main sama anak-anak. Anak-anak ini kangen sama kamu. Setiap hari kamu kan nyari kayu terus. Sesekali kamu main sama anak-anak. Biarkan ibu masak. Biarkan ibu masak pak. Biarkan ibu membuat kue. Akhirnya Pak Aryo ini main sama anak-anaknya. Karena memang keseharian mereka ini dipenuhi kesedihan. Boroboro mikirin untuk bermain dengan anak-anaknya. Setiap hari Pak Aryo ini mikirin gimana caranya mendapatkan uang buat makan. Akhirnya setelah makanan itu dibungkus. Setelah makanan itu layak jual. Akhirnya istri Pak Aryo pun berpamitan sama Pak Aryo. Pak, ibu tak nyoba mengangkat neng pasar ngedul jajanan ini. Pak, ibu mau nyoba jualan di pasar. Memasarkan jajanan ini. Ibu nyongin restu nih ya Pak. Oh iya, hati-hati ya Bu. Dan istrinya Pak Aryo pun melangkah keluar dari rumah. Baru keluar dari halaman rumah. Itu tetangganya kiri-kanan tiba-tiba pada keluar. Bak, ikut jajan apa? Bak, ikut jajan apa? Bak, ini jajan apa? Ini tetangganya langsung borong semua makanan yang dijual istrinya Pak Aryo. Belum sampai pasar jajan itu udah habis. Gimana gak senang coba? Dagangan langsung laris. Tiba-tiba langsung pulang lagi. Pak Aryo ini lagi asik main sama anak-anaknya. Tiba-tiba kaget melihat istrinya itu pulang. Loh, 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 Bu. Kok is balik? Loh, kok nampaknya is kosong, Bu? Iya, Pak. Pak, Pak, Pak Aryo, Pak. Masuk, Pak. Yuk, masuk, Pak. Istrinya ini mengajak Pak Aryo masuk. Pie, pie, Bu. Kamu tau gak, Pak? Jajan hari ini langsung habis, Pak. Kiri-kanan tetangga, Pak, dan beli, Pak. Walah, kok iso ya, Bu? Iya, Pak. Oh, iya, Pak. Kain yang dari nenek tua itu, Pak. Ibu taruh. Persis dinampan, Pak. Ibu tutupin. Pakai daun, Pak. Atasnya baru jajan-jajan itu, Pak. Dan Alhamdulillah, jajannya habis, Pak. Oh, iya, weh, syukur, Nek Kono. Yaudah, syukur kalau gitu. Jawab dari Pak Aryo. Semakin hari, semakin hari. Semakin hari dagangan mereka. Dagangan istrinya Pak Aryo ini dikenal di mana-mana. Dikenal di daerah itu. Keuntungan pun berlipat-lipat. Keuntungan pun berlipat-lipat yang didapat oleh Pak Aryo dan istrinya. Mereka ini sangat senang. Tapi mereka ini lupa. Atas perjanjian dari nenek misterius tadi. Bahwa kain dari popok wewe gombel itu hanya bisa digunakan dalam satu hari saja. Tidak bisa digunakan setiap hari. Dan bila digunakan setiap hari akan memakan korban. Mereka ini lalai. Dan pada suatu hari adiknya Najib, si Ilham, persis di kepalanya mengeluarkan borok yang baunya minta ampun. Loh, kok kepala kamu kok keluar kayak gini, Yoleh? Iya, Puk. Ilham juga gak tahu, Puk. Katel banget, Puk. Tapi kok aneh, Yoleh? Gak tahu, Puk. Ilham bingung, Puk. Sakit, Puk. Sakit. Ilham hanya bilang begitu menahan sakitnya. Selang tiga hari, tiba-tiba yang tadinya hanya di kepala, tiba-tiba ada di punggung Ilham juga. Disitulah borok yang besar sekali ada di punggung. Menuhin punggung. Puk, perih, Puk. Perih. Kok sakit ya, Puk? Sakit. Pak Aryo kebingungan. Puk, ayo, Puk. Kita bawa ke dokter aja, Puk. Ini borok bukan sembarang borok, kek ya, Puk. Ini bukan borok biasa, Puk. Akhirnya Pak Aryo dan istrinya ini langsung membawa Ilham ke dokter. Dok, apa yang diderita anak saya ini apa ya, Dok? Ini harus dirawat di rumah sakit, Puk. Ini harus menginap di rumah sakit, Puk. Baru saya tahu nanti dicek di lab, Puk. Jawab dari dokter itu. Sehingga cerita akhirnya Ilham pun dirawat di rumah sakit. Akhirnya dokter pun menemui Pak Aryo dan istrinya. Pak, Puk. Nampun, Teng. Saya ini udah usah maksimal mungkin, tapi saya nggak ngerti. Saya ini susah mendiagnosa penyakit apa yang diderita Ilham. Lah, apa ya, Pak? Ya terserai, Puk, sama Bapak. Saya nggak belum tahu, Puk. Sementara ini minum obat yang dari saya, Puk. Resep yang dari saya ini diminum dulu. Pada malam harinya di rumah sakit, di ruangan Ilham, tiba-tiba Ilham ini teriak-teriak. Tapi dalam posisi tidur. Tolong, Bu. Tolong, Pak. Tolong, Bu. Tolong, Bu. Dibangunin lah sama Pak Aryo. Lih, 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 ngapa, Lih? Kamu kenapa, Lih? Kamu kenapa, Lih? Bu ambil minum, Bu ambil minum. Pak, Ilham dimimpiin, Pak. Dimimpiin wanita tua, Pak. Ilham takut, Pak. Ilham takut banget, Pak. Ilham meti, Pak. Ilham meti. Ada nenek-nenek tua, Pak. Pengen ngajak Ilham ke hutan, Pak. Untuk minum asih dari nenek-nenek itu, Pak. Tolong, Pak. Pak Aryo bingung. Bu, Ilham kok diajak di hutan, ya, Bu? Terus bih, Pak. Yaudah, kita harus ke hutan, Bu. Jangan di rumah sakit, Bu. Kita harus nemui nenek-nenek itu, Bu. Akhirnya, singkat cerita. Akhirnya, Ilham ini dibawa ke hutan. Dan pada keesokan harinya, Ilham ini dibawa ke hutan. Terpaksa Ilham dibawa ke hutan sama ibu bapaknya. Sama Pak Aryo dan istrinya. Dibawalah Ilham ke hutan. Setibanya mereka membawa si Ilham ke hutan. Dimana mereka pengen bertemu nenek-nenek yang misterius tadi. Tiba-tiba, setelah mereka sampai, mereka dikejutkan. Dengan adanya bentukan makhluk yang begitu besar bersender di pohon. Bentukan wewe gombel tadi. Dimana yang kukunya sangat panjang. Pak udaranya ini bener-bener sampai mau menyentuh tanah. Itu bener-bener lagi bersender. Rambutnya bak pohon beringin. Mengerikan sekali. Mereka bertiga ketakutan. Pak Aryo, istrinya. Dan Ilham ini sangat-sangat ketakutan. Dan Ilham mengerang-gerang menahan rasa sakit di punggungnya. Borok yang semakin menjadi-jadi di punggungnya. Akhirnya Pak Aryo pun memohon kepada makhluk itu. Makhluk dimana yang bener-bener Pak Aryo melihat. Kalau itu bentukannya wewe gombel. Kedua mata Pak Aryo ini bener-bener menyaksikan. Besarnya wewe gombel yang sedang bertengger di pohon. Dan Pak Aryo pun memohon. Pak Aryo pun memohon. Kepada wewe gombel itu tadi. Mbah, Mbah, Tolong, Mbok Marekno, Anakku, Mbok Marekno, Putroku. Mbah, Tolong, sembuhkanlah penyakit anakku. Mbah, Tolong. Ilham mengerang-gerang kesakitan. Boroknya semakin menjadi-jadi. Istrinya Pak Aryo pun gemeteran. Kaki gemeteran. Gak bisa apa-apa. Gak bisa berucap apa-apa. Hanya Pak Aryo yang bisa memberanikan diri. Ngomong sama wewe gombel itu. Bener-bener payudaranya itu panjang loh. Payudaranya ini panjang sampai mau nyentuh tanah. Makhluknya besar banget. Rambutnya, uh, kacak-acakan. Kukunya ini panjang. Apa kata wewe gombel itu? Aku tidak bisa menyembuhkan putramu karena kamu sudah melanggar. Coba bayangin kalau kalian kayak gitu. Mau minta tolong siapa coba? Kalau kalian di posisi itu di mana jalan satu-satunya cuma itu. Apa yang harus kalian lakuin? Coba bayangin. Mau gak mau kan minta tolong sama dia. Karena kan posisinya perjanjiannya sama dia. Bingung. Perjanjiannya sama dia. Dan perjanjian itu gak boleh dibocorin ke siapapun. Kalau dibocorin ke siapapun tambah celaka lah mereka ini. Tetap minta tolong. Dan akhirnya mereka pun tetap minta tolong. Pak Aryo pun tetap sujud-sujud minta tolong. Dan wewe gombel itu sama sekali tidak mau menolong. Akhirnya Pak Aryo naik pita. Mengambillah batu yang ada di samping Pak Aryo. Dilemparlah ke wewe gombel itu. Justru malah membuat marah wewe gombel. Kue wanikar aku. Hmm? Kue wanikar aku. Kamu berani sama saya sampai dilempar batu. Wewe gombel berusaha seperti itu. Tulong mbak sembuhno. Mbak marikno putroku. Tulong. Aku mau njalok. Tulong iku mbak. Tulong mbak marikno putroku mbak. Ilham mengerang sambil kesakitan. Ilham masih mengerang sambil kesakitan. Ibu. Ilham merah kuat pu. Ilham merah kuat pu. Ilham gak kuat pu. Ilham gak kuat pu. Ilham sakit pu. Yang tadinya cuma di kepala boroknya. Yang tadinya cuma di kepala dan punggung boroknya. Tiba-tiba sekujur tubuh ilham. Tiba-tiba terdapat borok. Borok ilham ini sekujur tubuh. Bu. Ilham gak kuat pu. Ilham gak kuat pu. Tiba-tiba. Kenyut nadi ilham berhenti. Nafas ilham. Tiba-tiba hilang. Dan ilham. Meninggal. Ilham meninggal persis di tengah hutan. Pak Aryo teriak histeris. Buah. Kesal Pak Aryo. Istrinya Pak Aryo hanya bisa menangis. Menangis. Sangking sedihnya istrinya Pak Aryo ini gak bisa ngeluarin air mata. Karena kehilangan si Ilham. Bener-bener bengong. Bu. Pihak ibu. Pihak ibu. Dan saat Ilham benar-benar meninggal. Ini Ilham dalam keadaan meninggal. Justru malah tiba-tiba boroknya ini hilang. Borok yang ada di sekujur tubuh hilang. Tiba-tiba Ilham ini bentuknya benar-benar sudah sembuh. Tapi dalam keadaan mati. Ilham benar-benar mati. Ketika mereka berdua kembali menoleh ke wewe gombel itu. Tiba-tiba wewe gombel itu telah hilang. Mereka mau minta tolong ke siapa? Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Membawa jasadnya si Ilham. Pulang yupu. Sangking sedihnya ini ibunya benar-benar masih belum mau masih diem. Pulang yupu. Digendonglah jasad si Ilham. Sesampailah sampai rumah terjadi geger. Atas kematian si Ilham. Dan akhirnya Ilham pun dimakamkan. Setelah Ilham dimakamkan. Akhirnya Pak Aryo dan istrinya pun berbincang. Bu. Wes yo bu. Dilirani seng eneng-eneng menai. Kain seng ono neng kono dibakar wai bu. Wes. Mending kita ini hidup apa adanya bu. Iyo pak. Mereka kehilangan Ilham. Akhirnya kain wewe gombel tadi. Kain popok wewe gombel tadi dibakar oleh Pak Aryo. Karena Pak Aryo ini gak pengen terjadi hal-hal buruk lagi yang menimpak keluarganya. Bu. Iki kain tenang tak bakar bu. Tenang bu. Iki kain tak bakar. Tiba-tiba ketika kain itu dibakar. Kain dari popok wewe gombel itu tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras. Seperti awal mereka ketika bertemu dengan nenek misterius tadi di hutan. Mirip ketika awal pertama ketemu. Hujan pun turun. Yang sangat deras. Habisilah kain itu. Pak Aryo dan istrinya berjanji tidak pengen bersekutu lagi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Mereka berdua ini memilih hidup sederhana yang apa adanya. Dengan anak sematawayangnya tinggal Najib. Akhirnya mereka bertiga hidup dengan kesederhanaan. Kembali seperti awal. Karena mereka tidak pengen celaka terjadi pada keluarganya. Itulah kisah yang bisa saya ceritakan. Kisah Pak Aryo. Dimana bersekutu membuat perjanjian dengan kain popok wewe gombel. Membuat perjanjian dengan wewe gombel. Yang bermediakan dengan kain. Jadi ada pesan di kisah ini. Memang benar apapun keadaan kita dalam kondisi sesulit apapun kita. Jangan pernah kita membuat lelakon perjanjian dengan makhluk-makhluk lain. Makhluk-makhluk yang dimana memang bersangkutannya dengan nyawa. Yang tumbalnya nyawa. Yang tumbalnya itu mencelakakan. Jangan pernah. Jangan pernah. Tetap kita hanya harus ikhtiar. Minta pertolongan kepada Allah SWT. Dan percayalah. Dunia akan berputar. Badai pasti berlalu. Oh iya. Buat teman-teman yang pengen menceritakan. Ada punya pengalaman kisah-kisah misteri. Kalian bisa menceritakan kisah-kisah kalian. Kalian juga bisa mengirimkan kisah-kisah kalian. Di email yang ada di bawah ini. Saya terakan di deskripsi. Dan buat kalian yang pengen menceritakan secara langsung. Sebagai narasumber. Kalian bisa datang dan hubungi ke nomor di bawah juga. Ada di deskripsi. Alamat kami ada di Comal. Di galeri Youtube. Di kantor Latazan. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih. Buat teman-teman tim-tim saya disini. Ada Mas Budi. Pak Din. Ada Mas Erwin. Terima kasih. Kalian juga menemani saya disini. Akhirnya cerita ya. Walaupun kalian juga pada ketakutan kan ya. Saya Rian Agus Widodo. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoskai! Terima kasih telah menonton!